Halo teman-teman, gini kita sedang berada di PRJ dan sekarang berada di groupnya Honda untuk melihat launching unit EDV 160. Halo teman-teman, kemarin kita sudah melihat launching yang di Cikarang, nah sekarang kita dapat undangan, satu tenta mendapatkan undangan untuk menghadiri launching unit EDV 160. Dan yang menariknya adalah EDV 160 yang dipajang di PRJ Kemayoran ini sudah dimodifikasi, kalau yang ini merah ini masih bawaan asli, sementara yang di belakang saya yang warna susu ini itu sudah modifikasi, paling sama dengan warna yang melakukan apa ya, kayak gradasi antara hijau dan biru, itu warna yang sudah modifikasi. Nah, kurang lebih seperti itu, dan sekarang kita akan melihat secara detail tampilan EDV 160 setelah dimodifikasi, oke? Ini modifikasi motor terbaru Honda EDV yang baru dilaunching dan ini sudah dimodifikasi oleh, mana nih, explorer konsep touring, jadi nanti ini dipasangkan dengan modifikasi EDV yang ditujukan untuk penggemar touring dan eksplorasi. Oke, oke, jadi kurang lebih itu, apa namanya, modifikasi yang sudah diaplikasikan ke EDV 160, nah seperti apa motornya, ini dia, disini teman-teman kita kata mulai dari yang top box, top box ini pakai produknya Givi ya, Nanti ya, teman-teman produknya Givi nih, ada mereknya tuh, nah produknya Givi untuk top box, sementara untuk body memang ada beberapa perubahan, Tadi kalau teman-teman dilihat disini kan detailnya kan kayak gini ya, ada brake master, ada FL kaliper, terus hand grip itu pakai merek-mereknya apa ada disini ya, teman-teman, kalian bisa lihat. Nah, ini teman-teman bisa jadikan referensi untuk modifikasi EDV 160 atau mungkin juga menurut saya ya, menurut saya ketika kalau kamu punya EDV 150 versi yang sebelumnya, kamu bisa menjadikan pilihan-pilihan ini sebagai inspirasi lah, inspirasi buat modif. Nah, kalau misalkan sekarang kita mau lihat kayak motornya seperti apa, nah ini motor modifikasi mulai dari kita, mulai dari mana? Dari jog. Dari jog kita sendiri sudah modifikasi dari bawaan aslinya, kalau disini sudah ada ditambahan kayak ya, untuk membuat kemenyaman duduk antara si pengenderai dan si boncengernya. Nah, ini dibuat kayak pompa atas begitu, dan menurut saya modifikasi ini juga mempermudah karena ketika orang nyender gitu ya, eh si drivernya nyender itu punggung sebagian lah ya, katakanlah dia nekan disini, punggungnya sebenarnya ketahan. Dan itu akan sangat membantu ketika kamu mengadukan perjalanan jauh. Nah, yang menjadi uniknya adalah disini ditambahkan kayak apa ya, dudukan, dudukan buat top box-nya, sepertinya ini bawa anda gifi, dan ini tebal banget, teman-teman bisa jadikan ini sebagai referensi. Lalu disini ada base plate, seperti biasa, ini base plate buat, apa namanya, buat top box-nya. Teman-teman sekalian, selain jog-jog, yang menurut saya modifikasi yang kamu bisa jadikan referensi adalah soal permainan di warna gitu ya. Nah, kalau di warna bawahan kan ada hitam, ada merah, ada putih, nah itu ada buat yang glossy sama doff lah gitu ya, seperti ini. Sementara untuk yang modifikasi ini, itu dia mengubah ke warna dasar, jadi itu dia kayak warna coklat susu ya. Enggak, enggak coklat susu persisi, tapi warna lebih lebih glossy, karena menurut saya, ketika ini di bawah touring, di bawah ke alam, itu akan menjadi sangat keren gitu ya. Nah, itu warna-warna. Sementara ini ada hand grip, hand grip ini ada lampunya sepertinya. Ini semua saya kira ini memakai RCB, produknya RCB, teman-teman lihat disini. Ini, bentar, dengan RCB, sehingga, apa namanya, dilihat lebih elegan gitu ya, teman-teman bisa lihat disini. Secara overall modifikasinya ini, dia tidak banyak menguah part, tetapi hanya mengganti part-partan tertentu untuk semakin memperkaya atau semakin membuat menjadi elegan gitu. Seperti di, kalian lihat, teman-teman lihat di, apa namanya, windshield, windshield itu, dia cuma pahuan dasar, pahuan aslinya, kemudian cuma ditambah, kayak apa, extension ya, extension bagian atasnya. Sehingga kelihatan itu menjadi lebih tinggi begitu. Ini untuk lampu tambahan, tok lamp gitu ya, sama plasma ini, plasma ini dan, ya, sekali lagi ini bisa jadikan pelindung hanya saya nggak tahu ya. Kalau misalkan lampu ini dipasang keluar seperti ini, sementara ini tidak tanpa pelindung, saya kira ya, kalau kita press atau apa, bandingannya kalau cukup beras, ini akan menjadi bisa pecah atau malah lecet gitu. Saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman yang punya pengalaman atau punya pendapat lain, bisa mengoreksi atau apa namanya, pendapat dikantikan, tuliskan komentar. Tapi menurut saya, kalau misalkan ini mau dihitung, menurut saya kalau ini ada satu lingkaran lagi besi seperti ini untuk melindungi, melindungi apa, melindungi lampu ini. Ini ketika crash dia tidak menjadi rusak, bagi saya itu akan lebih, lebih apa ya, fungsinya akan lebih, lebih keren lah. Selain dia bisa melindungi kondimotor, dia juga bisa melindungi lampunya. Oh iya, sorry, tadi kita bertanya-tanya, garapan ini oleh siapa? Di sini sudah jelas ya, garapan, garapan ini oleh catrus garage, ini modifikasi oleh catrus garage, dan menurut saya ini udah-udah keren banget lah ya. Ya, mantep lah buat catrus garage. Kalau teman-teman suka yang punya touring, kamu bisa sekali lagi, kamu bisa mengodifikasi motor ini dengan konsep yang barusnya saya tunjukkan. Dan ini kelihatan dari dekat itu kan sangat keren banget lah. Ini pokoknya keren lah, teman-teman. Sekali lagi saya shoot ini, biar teman-teman bisa jadikan referensi untuk, apa namanya, untuk ketika mau mulai modifikasi. Nah, kalau tadi yang sebelah sana kita melihat modifikasi konsep khusus touring, sementara sekarang di sebagian ini kita akan melihat modifikasi konsep street sporty. Artinya, ya lebih kayak ala-ala, apa ya, instagram mebel atau medsos mebel lah, seperti itu. Di mana modifikasi itu memang diperuntukkan untuk perjalanan atau pengalaman berkendara di dalam kota. Nah, secara sepintas kelihatan itu bedanya jauh banget, teman-teman bisa melihat ini. Jadi, kalau di sana tadi diwarna kenyal lebih kayak warna susu, sementara ini perpaduan antara warna biru dengan biru dan hijau. Jadi, dia bermain degradasi. Hanya detail-detailnya dia kayak bermain apa ini ya? Seperti yang kayak, ada kayak, apa yang disebutnya ya? Kayak daun gitu. Dan itu kelihatan keren banget. Tapi, dari setgi dia modifikasi jognya itu berbeda. Kalau di sana ada adapter batas atau dia membedakan bagian si pengendara dengan pembonceng. Sementara, ini dia hampir sama, hanya memang membedakan antara si posisi duduknya si driver sama yang yang bonceng itu tidak terlalu berbeda jauh. Hanya sedikit saja perbedaannya. Cuma atas-bawah. Tempat atasnya tidak terlalu signifikan lah, menurut saya. Tetapi, yang menurut saya, apa namanya ya, modifikasi sini agak lebih. Oleh dibilang mengubah tampilan bagian, khusus untuk kokit depan adalah bagian setang. Seperti di edifisi bawahan, dan baik 150 maupun 160 bawahan, itu stangnya stang lebar. Dia modifikasinya stang lebar. Sementara, teman-teman bisa melihat modifikasi ini, cartridge garage lagi-lagi. Ini, cartridge garage ini. Dia memodifikasi ini dengan konsep yang agak lebih berbeda. Kalau di sana tadi dia dengan windshield yang lebih tinggi, sementara di sini dia sengaja menurunkan. Ya, kayak ala-ala merek sebelah, merek tetangga di bagian depannya. Atau mungkin PCX kalau teman-teman melihat. Jadi, depannya itu udah bukan lagi windshield yang bisa di-setel naik turun untuk menahan udara saat riding. Tetapi, dia kayak batok aja ya, kayak begitu ya, kurang lebih seperti itu. Sementara, dia punya stang depan itu juga berubah. Kalau yang di stang motor standar kan dia stang lebar tuh. Sementara kalau di sini, dia itu kayak stang apa ya, orang sebutnya stang apa, stang patah atau stang lipat lah. Aku nggak tahu istilahnya kayak gimana gitu. Tapi kurang lebih seperti itu. Sementara, spionnya juga bukan lagi di atas ini. Terbiasa, tapi ini spionnya sudah pindah di bagian bawah. Sama halnya pun dengan sebelah kanan. Stang jepit ya, orang sebutnya juga stang jepit. Jadi, ini ditambah kayak racer gitu. Dari bawah, kalau di stang aslinya kan ini ada racer yang buat menjepit stang lebarnya. Nah, sementara ditambah terus dikasih pengapalan kayak gini. Lalu, dikasih stang jepit kurang lebih seperti itu. Kurang lebih, teman-teman bisa lihat. Sementara permainan warna, ya kayak gini. Yang menarik bagi saya, yaitu adalah ini. Jadi, dia bermain warna kayak gini nih. Kayak apa ya? Kayak daun gitu loh. Tapi di dalam gitu. Menarik lah menurut saya. Modifikasi menarik dari Catros Garage ini. Menarik baik dari versi touring maupun versi apa sebutnya ini tadi. Street Sporty. Sampai jumpa.